Intro Setelah dari KPK, Marissa Hak kembali melaporkan Titing Suryanani ke Polda Metro Jaya lantaran merasa dirugikan secara material maupun imaterial. Aku dirugikan sekali secara imaterial. Material juga. Aku gak bisa terima job keluar kota dulu selama sambil tunggu dua minggu si Titing akan dipanggil. Kita mau kemana? Nama baik yang gak bisa dihitung. Marissa Hak ini gak pernah nipu seumur hidup. 20 juta aku punya. Bahkan suamiku bilang, Bu, if you need money, just let me know. Tapi aku bilang, ayah, this is not about money. This is about our family pride. Because she is a criminal. Dia kriminal, gak mau. Tapi kan suamiku orang Sunda yang baik, misalnya gitu ya. Kalau istrinya kan rada meduro, rada kayak Ambon lah bang ya. Kayak, iya buton lah ya. Jadi kalau misalnya dihina, diganggu rasa keadilannya. Dan tipe kami adalah mungkin dari suku tertentu emang gak mudah menyerah. Kalau merasa benar gak mudah menyerah gitu. Jalanin dulu sampai titik penghabisan. Saran kami sih kepada Mbak Marissa, jangan dibawa kemana-mana lah. Seolah-olah seperti orang tenggelam, tenggelam, lalu tidak berdaya, apa aja yang mau disabet, jangan juga seperti itu. Sebaiknya fokus, selesaikan ini, jangan ditarik siapapun masuk ke dalam beran ini, karena dulu ada substansi sepenuhnya. Karena kontennya adalah, kita pengen masalah ini, apa yang sudah dibayarkan itu, dikembalikan, diselesaikan. Yaudah. Betul kan gak ada masalah di situ. Kenapa masih harus dibuat jadi masalah? Terima kasih telah menonton!